Intro Hai guys, Balem Movie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings Film terbaru dari Marvel ini bercerita tentang seorang anak bernama Shang-Chi Yang harus menghadapi masa lalunya setelah bertahun-tahun kabur dan menghindar Penasaran kan sama alur ceritanya? Tapi sebelum ke alur ceritanya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys Tanpa berlama-lama lagi yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan legenda 10 cincin sejak ribuan tahun silam Konon katanya pemilik 10 cincin itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa serta dijanjikan keabadian Seorang pria bernama Wen Wu adalah lelaki beruntung yang berhasil mengumpulkan ke 10 cincin tersebut Selama ribuan tahun Wen Wu membuat sebuah organisasi bernama Ten Rings Yang berisi para prajurit dari berbagai belahan dunia untuk melakukan pemberontakan dan memperoleh kekayaan Sampai akhirnya di tahun 1996 Wen Wu merasa tertarik dengan sebuah desa bernama Desa Talo Desa Talo diketahui menyimpan berbagai makhluk mitos dan juga sihir kuno Tanpa membuang waktu Wen Wu dan anak buahnya pun langsung pergi menyelidiki desa tersebut Tadi sangka Desa Talo yang suci dilindungi dengan sangat ketat Hal itu dapat dilihat dari kondisi hutan di sekitar desa berbentuk seperti labirin Yang bahkan bisa menghimpit siapapun yang mencoba menerobosnya Alhasil mobil yang ditumpangi Wen Wu pun kecelakaan dan terjatuh dari atas tebing Wen Wu yang berhasil selamat masih tidak menyerah Ia memutuskan untuk menelusuri hutan itu sendirian Setelah berjalan beberapa saat Ia pun bertemu dengan penjaga desa Talo yang bernama Yang Li Dengan 10 cincin yang dimilikinya Wen Wu yakin bahwa ia bisa mengalahkan Yang Li dengan mudah Namun nyatanya Yang Li ditugaskan sebagai penjaga desa bukan tanpa alasan Ia merupakan seorang prajurit yang sangat tangguh Sehingga untuk pertama kalinya Wen Wu berhasil dikalahkan Tadi duga hal itu pun membuat Wen Wu terpikat akan kecantikan dan kekuatan Yang Li Karena cinta mereka ternyata tak mendapatkan restu dari tetua desa Yang Li pun terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya Dan hidup normal bersama Wen Wu Tak hanya itu Wen Wu juga rela melepaskan ke 10 cincinnya dan juga organisasinya Agar ia dan Yang Li bisa hidup dengan damai Dari pernikahan itu mereka pun dikaruniai 2 orang anak Yaitu Shang-Chi dan Xia Ling Pada suatu hari Yang Li menceritakan tentang naga dari desa Talo Yang sudah memberikannya kekuatan Setelah itu ia pun memberikan sebuah kalung untuk Shang-Chi dan Xia Ling sebagai hadiah Ia pun berpesan kapanpun Shang-Chi merasa tersesat Maka kalung itu akan menuntun jalan untuknya Keluarga kecil itu hidup bahagia dan damai Sampai suatu ketika sebuah kelompok bernama Iron Gang Musuh bebu yutan dering sedahulu Datang ke rumah mereka saat Wen Wu sedang keluar Shang-Chi yang masih kecil tak bisa berbuat apapun Ketika Iron Gang datang dan membunuh ibunya Semenjak kematian Yang Li Wen Wu pun kembali menggunakan cincin-cincinnya Dan menghidupkan organisasi Ten Rings Ia bertekad untuk membantai semua anggota Iron Gang Yang telah membunuh istrinya Sejak saat itu Shang-Chi dilatih untuk menjadi seorang petarung yang handal Sampai saat ia beranjak remaja Ayahnya memberikan misi untuk membunuh ketua Iron Gang Setelah menyelesaikan misi itu Shang-Chi pun memutuskan untuk meninggalkan dunia yang kelam itu Dan kabur ke San Francisco Bertahun-tahun berlalu semenjak kejadian itu Shang-Chi hidup sederhana sebagai karyawan hotel Bersama dengan sahabatnya yang bernama Kathy Pada suatu hari ketika ia dan Kathy sedang dalam perjalanan ke hotel Shang-Chi tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menginginkan kalungnya Karena Shang-Chi menolak Pria itu pun memanggil kawanannya untuk menyerang Shang-Chi Dengan bakat ilmu bela diri yang ia miliki Shang-Chi pun mampu melawan segerombolan pria tersebut Aksi pertarungan yang mendebarkan itu pun direkam langsung oleh seseorang Yang juga berada di dalam bis Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang Seorang pria misterius yang duduk di kursi belakang Tiba-tiba bangun dan langsung mengeluarkan senjata dari tangannya Dari penampilan pria itu Shang-Chi tahu betul Bahwa mereka adalah bagian dari Ten Rings yang diutus oleh ayahnya Oleh karena itu Shang-Chi pun berusaha untuk mengalahkan mereka semua dengan bantuan Kathy Kathy berlari ke arah kemudibis dan mengikuti rencana dari Shang-Chi Berkat kerjasama mereka Shang-Chi dan Kathy pun berhasil mengalahkan para anggota Ten Rings Namun sayangnya tanpa disadari Anggota Ten Rings berhasil merebut kalung dari Shang-Chi Setelah kejadian itu Shang-Chi dan Kathy pun langsung bergegas pergi ke Makau Untuk mencari Xia Ling adik perempuan Shang-Chi Karena kalung yang sama juga dimiliki oleh adiknya Jadi Shang-Chi berpikir bahwa adiknya juga pasti sedang dalam bahaya Singkat cerita Shang-Chi dan Kathy pun sampai di Makau Sesampai di sana mereka pun langsung bergegas ke tempat Xia Ling Xia Ling mendirikan sebuah arena tanding ilegal yang cukup besar Di sana Shang-Chi pun dipaksa untuk bertanding melawan Xia Ling Mengapa demikian? Jadi dahulu saat Shang-Chi meninggalkan rumah Ia sempat berjanji akan kembali dalam tiga hari Namun kenyataannya ia malah kabur dan meninggalkan Xia Ling bersama ayah mereka Hal itu pun membuat Xia Ling marah pada kakaknya Karena telah meninggalkannya Setelah pertarungan itu Shang-Chi pun menceritakan kejadian yang sudah menimpannya Namun Xia Ling memintanya untuk tidak perlu khawatir Karena ia bisa menjaga dirinya Dan benar saja saat itu juga Rombongan Ten Rings pun datang menyerang tempat tersebut Xia Ling dan anak buahnya langsung bergegas kabur melalui pintu darurat Sementara Shang-Chi dan Cathy terpaksa harus melewati tebing Saat Shang-Chi melawan anggota Ten Rings Cathy yang tidak bisa bela diri pun hanya bisa pasrah Saat tubuhnya hampir saja jatuh dari ketinggian Namun beruntungnya Xia Ling dengan sigap langsung menangkap tubuh Cathy Meskipun awalnya pertarungan kedua kubu itu cukup imbang Namun pada akhirnya Wen Wu pun datang ke tempat itu Dan langsung menghentikan pertarungan Setelah itu Shang-Chi, Xia Ling, dan Cathy pun langsung dibawa ke markas Ten Rings Sesampai di markas, Shang-Chi dan yang lainnya pun makan malam bersama Semenjak kematian istrinya, Wen Wu diketahui kembali menggali kisah tentang desa Talo Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa di desa Talo terdapat sebuah gerbang misterius Wen Wu mengaku bahwa akhir-akhir ini, ia terus mendengar suara Yang Li yang meminta Wen Wu untuk membebaskannya dari gerbang tersebut Nah, karena Shang-Chi dan Xia Ling tidak percaya pada perkataan ayahnya Maka Wen Wu pun menunjukkan bukti dengan menggunakan kedua kalung dan patung naga Setelah memasang kedua kalung itu di mata sang naga, semburan air pun tiba-tiba muncul dan membentuk sebuah peta letak gerbang misterius Jadi inilah alasan mengapa Wen Wu kembali mengumpulkan anak-anaknya agar mereka bisa membantunya Namun tetap saja, Shang-Chi dan Xia Ling tetap tidak setuju dengan rencana ayahnya Karena bagaimanapun juga, mereka tak ingin bertarung melawan desa Talo, desa kelahiran ibunya Karena keras kepala, mereka semua pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Di dalam penjara, mereka pun mulai merencanakan sesuatu agar mereka bisa sampai di desa Talo lebih dulu dari ayahnya Beruntungnya di dalam penjara itu, mereka bisa bertemu dengan seorang lelaki bernama Trevor Yang mengaku bisa berkomunikasi dengan seekor hewan dari desa Talo Nah, dengan arahan dari hewan itulah, mereka pun akhirnya langsung berangkat menuju desa Talo Mereka pun melewati hutan labirin hingga sampai di depan pintu gerbang desa Talo Setelah melewati air terjun dengan portal dimensi, mereka akhirnya berhasil sampai di desa Talo Desa Talo dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitologi yang sudah berada di sana selama berabad-abad Di sana, Sang Chi dan yang lainnya pun disambut oleh para penduduk desa Terutama kakak perempuan dari ibu mereka yang bernama Bibi Nan Setelah itu, Nan pun menceritakan tentang gerbang kejahatan yang sebelumnya dibicarakan oleh ayah Sang Chi Gerbang itu sebenarnya adalah penjara untuk makhluk mitologi kuno yang sangat kejam dan berniat menghancurkan semesta Nah, para penduduk Talo adalah orang-orang terpilih yang dipercaya untuk menjaga gerbang tersebut Namun kini, ayah Sang Chi telah terpengaruh oleh makhluk di sana dengan berpura-pura sebagai Yang Li Makhluk itu tahu bahwa dengan kekuatan 10 cincin, ayah Sang Chi pasti bisa membebaskannya Untuk itu, Bibi Nan meminta mereka semua untuk bersiaga dan menghentikan ayah Sang Chi Karena tahu bahwa anak-anaknya pasti akan datang ke desa Talo Jadi sebelum meninggalkan desa, Yang Li sempat menitipkan sesuatu untuk mereka Hadiah dari Yang Li untuk anak-anaknya ternyata adalah sepasang baju khas desa Talo Sebelum peperangan dimulai, Sang Chi, Xia Ling, dan Katie pun berlatih bela diri ala desa Talo Kesokan harinya, rombongan Ten Rings dan Wen Wu pun tiba di desa Talo Tak ingin membuang waktu, Wen Wu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk berperang Dalam peperangan itu, Sang Chi harus berhadapan langsung dengan ayahnya Wen Wu merasa kecewa karena putranya yang ia latih kini malah menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya Hal itu pun membuat Wen Wu sangat marah dan langsung menyerang Sang Chi dengan kesepuluh cincinnya Karena hal itu, Sang Chi pun terlempar ke dalam danau dan akhirnya tenggelam Setelah mengalahkan putranya, Wen Wu pun berjalan mendekati gerbang kegelapan dan langsung menghancurkan gerbang tersebut Satu persatu burung-burung penghisap jiwa pun mulai terbebas Sebelum makhluk mengerikan lainnya keluar, Bibinan pun menginstruksikan kepada para anggota Ten Rings untuk bersatu dengan mereka Setelah melihat keganasan burung itu, para anggota Ten Rings pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan desa Talo Burung-burung penghisap jiwa pun mulai semakin banyak Mereka memburu jiwa-jiwa manusia untuk diberikan pada makhluk di dalam gerbang Dimana jika makhluk itu mendapatkan jiwa yang lebih banyak, maka makhluk itu akan semakin kuat Sementara Sang Chi yang tenggelam di dalam danau tiba-tiba teringat pada cerita-cerita ibunya semasa ia kecil Dahulu ibunya sering bercerita tentang naga desa Talo yang merupakan bagian dari Sang Chi Hal itu pun berhasil membuat Sang Chi sadar dan langsung dihampiri oleh naga desa Talo Alhasil, Sang Chi pun naik ke punggung naga Talo dan langsung naik ke permukaan Dengan kekuatannya, naga itu pun memakan burung-burung penghisap jiwa dengan ganas Setelah itu, Sang Chi pun pergi menghentikan ayahnya Pertarungan di antara keduanya pun tak bisa terhindarkan Pada pertarungan kali ini, Sang Chi pun menyadari bahwa dirinya ternyata bisa mengendalikan serangan 10 cincin Meskipun Sang Chi punya kesempatan untuk membunuh ayahnya, namun ia tetap tidak tega melakukan hal itu Di tengah pertarungan itu, si penghuni gerbang kegelapan pun akhirnya berhasil bebas Ketika makhluk itu akan menyerang Sang Chi, Wenwu pun dengan sigap langsung melindunginya Naasnya, karena hal itu, jiwa Wenwu pun dihisap Sebelum kematiannya, Wenwu pun memberikan kesepuluh cincinnya untuk Sang Chi Kemudian, Sang Chi diselamatkan oleh Naga Talo yang sekarang telah dinaiki oleh Xia Ling Alhasil, Naga Talo dan makhluk itu pun kini bertarung satu sama lain Ketika makhluk itu sudah semakin kuat, ia pun berniat menghisap jiwa Naga Talo Beruntung, sebuah panah tiba-tiba datang dan menembus leher makhluk tersebut Rupanya, panah itu berasal dari Cathy Nah, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Sang Chi dan Xia Ling Untuk melancarkan segala serangan Dengan bantuan Xia Ling dan Naga Talo, Sang Chi pun menembakkan kesepuluh cincinnya Dan meledakan tubuh makhluk itu hingga hancur berkeping-keping Setelah peperangan itu, Sang Chi dan yang lainnya pun melakukan prosesi penghormatan Untuk orang-orang yang gugur pada peperangan Jadi itu dia ya guys, alur cerita Sang Chi and the Legend of Ten Rings Pada kredit scenenya, kita diperlihatkan pada Sang Chi dan Cathy Yang dihampiri oleh Wong dengan menggunakan cincin portalnya Setelah ia tahu bahwa Sang Chi sekarang adalah pemegang sepuluh cincin Ia pun langsung mengajak Sang Chi dan Cathy untuk pergi ke suatu tempat Setelah itu, Sang Chi dan Cathy pun diperkenalkan pada Bruce dan Carol Kemudian, Wong mengatakan bahwa cincin yang dimiliki oleh Sang Chi Pertama kali dirasakan di sebuah daerah bernama Kamar Taj Dimana cincin itu bertindak sebagai sinyal atau pesan di tempat tersebut Pertemuan itu dianggap sebagai salam penyambutan untuk Sang Chi Yang kini telah bergabung dengan MCU Di akhir film, kita juga diperlihatkan pada Xia Ling Yang kini telah menduduki tahta ayahnya sebagai pemimpin dari organisasi Ten Rings Jadi itu dia ya guys, alur cerita Sang Chi and the Legend of Ten Rings Semoga teman-teman suka ya sama alur ceritanya Makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye Bye